. Bukan berhenti, Farel Aditya ternyata dikeluarkan dari sekolah, benarkah? Belakangan tengah ramai berita mengenai adik angkat Dr. Richard Lee, Farel Aditya memutuskan untuk berhenti dari sekolah, yang telah dibiayai sang dokter. Dr. Richard kecewa. Sampai-sampai meminta Farel untuk mengembalikan seluruh uang dan beda yang telah ia berikan. Namun belakangan muncul kabar yang menyatakan kalau Farel Aditya rupanya bukan sengaja berhenti melainkan dia dikeluarkan dari sekolah. Hal ini diketahui langsung oleh Dr. Richard Lee dari kepala yayasan tempat Farel Aditya bersekolah. Richard Lee disebutkan kaget saat mendengar alasan dikeluarkannya remaja tersebut. Kabar ini disampaikan dalam video unggahan kanal Youtube Zrafo Zajetno. Video tersebut menuliskan judul, ternyata ini penyebab Farel berhenti sekolah, Dr. Richard kaget saat kepala yayasan bilang ini. Tampak potret Farel Aditya, Richard Lee, dan seorang laki-laki. Terdapat pula kalimat, bukan mundur, tapi Farel dikeluarkan dari sekolah. Bikin malu? Kepala yayasan bongkar kelakuan Farel sebenarnya. Antas benarkah kabar yang disampaikan dalam video berdurasi 10 menit 38 detik tersebut? Penjelasan. Setelah video tersebut ditonton secara utuh, tidak termuat narasi yang menjelaskan Farel Aditya dikeluarkan dari sekolah. Tidak disampaikan pula alasan memalukan yang menyebabkan tiktoker seremaja itu di depan. Narator dalam video tersebut hanya mengulas video tiktok seseorang yang sedang membahas permasalahan Farel Aditya dan Richard Lee. Gadis dalam video tersebut hanya memberikan komentarnya soal sikap Farel. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa video unggahan kanal Youtube Zrafo Zajeno tersebut merupakan kabar bohong. Judul video serta potret sampul sengaja dibuat dengan informasi keliru dengan tujuan menyesatkan penontonnya. Terima kasih.